Ya pemirsa PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 depan membedik nilai transaksi harian sebesar 8,5 triliun rupiah atau mengalami peningkatan 10% jika dibandingkan dengan nilai transaksi harian tahun 2020. PT Bursa Efek Indonesia mencatat ada beberapa indikator yang menjadi pendorong dalam upaya merealisasikan nilai transaksi harian di pasar modal bisa mengalami peningkatan pada tahun 2021 depan. Di antaranya yakni angka pertumbuhan ekonomi yang sudah jauh lebih baik dan peningkatan jumlah investor domestik. Direktur utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Jayadi menjelaskan target transaksi harian tahun depan dinilai jauh lebih besar dibanding dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, pada tahun 2021 mendatang Bursa Efek Indonesia telah memiliki master plan hingga tahun 2025 di mana dalam master plan tersebut terdapat empat pilar utama yakni meningkatkan efisiensi sebagai Bursa Efek dalam penggalangan dana dan aktivitas perdagangan kemudian mengembangkan area pertumbuhan baru termasuk pasar modal syariah. Ketiga, memperluas cakupan lainan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar dan pilar yang terakhir menjaga pasar yang teratur melalui tata kelola dan pengawasan berteknologi tinggi. Dari Jakarta, Gilan Praditya untuk IDX Channel